Halo guys, ketemu lagi di Youtube channel aku Dan kali ini aku akan mereview Drum New X DM8 Terima kasih telah menonton Oke, sebelum aku review Drum Electric DM8 New X ini Jangan lupa di tekan tombol subscribe Dan di tekan juga tombol loncengnya Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian Yang memang butuh konten ini untuk ngeliat Apa sih DM8 New X yang terbaru ini Dan juga jangan lupa di like Thank you guys Kali ini aku akan langsung ke part yang aku suka banget dari DM8 ini Yang pertama Hi-hatnya Menggunakan stand hi-hat beneran Kalau sebelumnya mungkin hi-hatnya itu ditaruh di holder di raknya Dan hi-hat kontrolnya ini kayak gak nyambung gitu ya Kayak dia pedal sendiri Nah di DM8 ini dengan harga yang lumayan murah daripada drum elektrik lainnya Ini udah canggih banget guys Jadi bener-bener serasa main drum akustik ya Karena standnya juga beneran gitu kan Hardware beneran Juga snare-nya guys Snare-nya ini menggunakan stand snare Biasa yang digunakan untuk drum akustik Jadi positioningnya itu Sesuai yang kita mau Jadi bener-bener fleksibel banget Udah gitu dimensi snare-nya juga lebih besar Daripada DM7X yang aku pakai kemarin Selain itu Ada fitur-fitur Oh iya Kick-nya juga guys Kick-nya ini dimensinya lebar juga Lebih lebar Dan Secara tampilan lebih gagah gitu ya guys Karena dia bener-bener kayak Kick gitu Apalagi untuk kalian para rocker Untuk main double pedal tuh Bisa banget Karena dimensinya semakin besar Dan Mempunyai ruang untuk dua pedal sekaligus guys Dan pastinya sensitivitasnya Tidak perlu diragukan lagi Selain itu Yang aku suka Jujur aja nih guys Feather ini guys Yang ada di modul Untuk kalian Mengatur balance Antara instrumen satu Dan instrumen lainnya Jadi secara cepat Kalian bisa langsung Mengbalance Jadi kalau lagi main Kira-kira kick-nya kurang naik Tinggal dinaikin aja di federnya Atau snare-nya Atau tom-nya Hi-hat-nya Crash-nya Ride-nya Dan seterusnya Udah gitu Ada juga guys Split Antara Path Yang di tengah Nih head Dengan rim Jadi di split Sound-nya gitu guys Jadi kalian bisa nge-split sound-nya Misalnya Nah ini snare Yang paling krusial Rimnya itu Kita bisa menggunakan Snare Atau sound rim Rim snare pada umumnya Dan di tengahnya itu Snare biasa Alhamdulillah Maaf guys Nah Itu karena Krusial banget Untuk aku pribadi Yang biasa Mainin lagu pop Mainin lagu jazz Rim itu Paling penting Selain itu guys Hi-hat-nya juga Kita bisa atur nih guys Untuk Open dan close-nya Itu Kira-kira Segimana sih Maunya ya Kalau kita kan Biasanya Kalau di drama akustik Ya tinggal atur aja Dari hi-hat Simbalnya itu Mau atur Jaraknya Seperti apa Nah Di modul ini Kita bisa atur Di hi-hat setnya nih guys Tinggal di Atur aja Hi-hat open Hi-hat close-nya ini Mau segimana jaraknya Sensivitasnya juga Kita bisa atur guys Gitu Udah gitu Ya seperti biasa Klik Efek Song Trigger Panning Itu bisa diatur semua guys Kalian bisa coba-coba juga guys Tapi yang pasti Aku suka banget Dari DM8 ini Yang tadi yang pertama Adalah Stand high headnya Stand snarenya Udah gitu Dimensinya yang juga Jauh berbeda Karena lebih besar Begitu juga Kicknya Dan Seperti biasa ya Headnya ini Menggunakan Head made by Remo guys Dan ini juga Bisa diatur nih guys Mau kencang Mau kendor Tergantung Kebiasaan kita Oke Segitu aja dulu Review DM8 Dari saya Next kita akan Ketemu lagi Dengan konten-konten Berikutnya Yang pastinya Tidak kalah menarik Dan Aku mau bikin Drum cover Menggunakan DM8 ini guys Jadi So Stay tune Jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan Nama konten-konten Terima kasih telah menonton Bye Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video